Intro Lalu kita berbicara tentang hukum pernikahan ya Baik, kemudian dari segi hukum, apa sih hukum menikah itu? Jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahkan ulama empat maga Dalam empat madhab, semua berpendapat bahwa hukum pernikahan secara global Jadi secara global ya Hukum pernikahan secara global adalah disunnahkan Disunnah? Disunnahkan Disunnahkan adalah apa? Dianjurkan Tadi sudah diisyaratkan dalam Al-Quran dan Adis yang banyak Ayat yang mungkin sering kita dengar Ini perintah Bahkan kalau lihat perintah biasanya artinya wajib Tapi para ulama mengatakan Ini sunnah Karena dalam hadis yang sebelumnya juga kita baca Siapa yang tidak mampu Bahasa-bahasa seperti ini bukan menunjukkan kewajiban Tapi menunjukkan perkara yang sunnah Perkara yang sunnah Tadi sudah kita baca ayat ini Perintah Perintah Allah SWT untuk menikahkan Kepada para wali untuk menikahkan anak-anak putri Anak-anak putrinya Begitu ya Perintah ini Para ulama menilainya Menyimpulkannya sebagai perkara sunnah Memang ada yang mengatakan wajib Tapi Itu pendapat sebagian kecil saja Justru yang mayoritas Bahkan mayoritasnya Boleh dibilang mayoritas mutlak Karena ini 4 madhat Semua berpendapat bahwa Pernikahan itu Hukumnya sunnah Baik Nah Itu secara global ya Ada pun kalau secara terperinci bagaimana Hukum menikah secara terperinci Nah jadi ada lagi penjelasan Dari hukum menikah secara prinsip Jadi kalau tadi dibilang sunnah Tidak lantas semuanya Dianggap sunnah Bisa juga jadi makruh Bahkan bisa juga jadi haram Bisa juga jadi hak Jadi haram Pertama Hukum pernikahan Bisa jadi wajib Jadi kalau tadi dibilang sunnah Iya Secara global begitu Tapi pada orang tertentu Dengan sebab tertentu Latar belakang tertentu Bisa menjadi wajib Siapa misalnya Kepada orang yang Dia sudah terpaut hatinya Dengan wanita Terpaut disini Bisa jadi Ya Terpaut secara umum Ya dia sudah ada Keinginan besar sekali Untuk Apa namanya Terkait dengan hasrat seksualnya Terkait dengan kebutuhan biologisnya Begitu ya Atau memang ya Sudah kadung Ada yang sudah dia senang Dia senang Mungkin ada dalam kehidupan seharian Dia ketemu siapa Ketemu siapa Sudah dia Sangat senang Sementara Seandainya hal itu ditunda-tunda Ada kemungkinan terjadi Perzina Zinahan Di sisi lain Dia sudah memiliki kemampuan Dia sudah dewasa Sudah remaja Pemuda Dan dia sudah memiliki Katakan penghasilan Dari segi finansial Mungkin dia belum punya penghasilan Tapi uangnya ada Katakanlah dari harta waris Dan semacamnya Nah orang seperti ini Wajib menikah Wajib nih Menikah Untuk menjaga dirinya Dari fitnah Syahwat Menjaga diri dari Ketergelinciran Dalam pergaulan Sehari-hari Ini juga sebenarnya Kalau kita perhatikan Tidak sedikit Para pemuda Yang masuk kategori ini Dia sudah Memiliki Kecukupan Sudah memiliki Kemampuan Sementara dia Sudah ada Keterkaitan Keterpautan Dengan Entah seorang wanita Atau secara umum Sudah ada Hasrat biologisnya Yang begitu kuat Begitu ya Dan seandainya Hal itu Ditunda-tunda Bisa jadi Akan menjerumuskannya Kepada Perzinah Perzinahan Begitu Nah itu Wajib Baginya Kemudian Ada sifatnya Sunnah Sunnah ini Ya di bawah level Tadi ya Bahwa Dia Apa namanya Memang ketertarikan Ada Sebagaimana umumnya Orang ketika sudah Dewasa Remaja Tentu ada Ketertarikan terhadap Lawan jenis Begitu ya Katakanlah Dia juga Sudah punya kemampuan Akan tapi Dia relatif Bisa mengendalikan dirinya Begitu ya Bisa mengontrol dirinya Dari segi pergaulan Dan seterusnya Artinya Kalaupun ditunda Tidak Tidak Membuatnya Insyaallah Tergelincir Pada perkara yang Munkar Ya Akan tapi Dia ingin Punya keturunan Dia ingin segera Menjaga dirinya Dan seterusnya Maka baginya Itu adalah Sun Itu adalah sunnah Begitu ya Itu adalah sunnah Kemudian Boleh Boleh Ini di bawahnya lagi Di bawahnya lagi Belum terlalu tertarik Belum terlalu Ada orang yang memang Belum terlalu tertarik Mungkin apakah Dari segi Karakternya Ada seperti itu Ada orang Sudah kuliah Tapi Karena mungkin Dia sangat fokus Dengan misalnya Kuliahnya Atau orang sedang Mengawali karirnya Sibuk bekerja Sampai belum berfikiran Untuk Menikah Misalnya Dan dia juga tidak Khawatir terjumus pada zina Boleh saja Itu boleh Tapi ada lagi nanti Yang makruh Yang makruh Siapa Orang yang Khawatir Dapat menimbulkan Keburukan Dengan pernikahan Walaupun hatinya Sudah terpauh Dengan wanita Dan tidak khawatir Terjumus di zina Maksudnya adalah Kalau dia menikah Dia khawatir Nanti Katakanlah Dia Apa istilahnya Membuat Istrinya Kecewa Atau Dengan sebab-sebab Tertentu Bisa jadi Mungkin Bisa jadi Mungkin Dia melihat Dia karakternya Masih belum bagus Bisa jadi Dengan ini dan itu Dengan apa yang Dia paham Dia pahami Itu bisa jadi Seperti itu Atau misalnya Dia masih begitu banyak tugas Nanti kalau dia menikah Kasihan istrinya Ditinggal dan lain sebagainya Itu bisa jadi Terjadi Sementara dia tidak terlalu khawatir Terjumus dengan Dengan zina Begitu Kemudian Bisa juga Pernikahan itu haram Nah Haram ini Kalau Sudah dapat dipastikan Kalau dia menikah ini Istrinya akan Kecewa Pasangannya akan Kecewa Pasangannya akan Terzolimi Akan tersakiti Misalnya apa Dia misalnya Mengidap penyakit Yang berbahaya Nah kalau sekarang Bisa terjadi Ada orang kena HIV AID Segala macam Dan seterusnya Yang kalau seandainya Dia lakukan Mungkin Pasangannya tidak tahu Kalau pasangannya tahu Mungkin dia tidak akan mau Begitu ya Yaitu Bisa membahayakan pasangan Atau misalnya Dia sendiri Tidak ada hasrat Dengan Lawan jenis Nah ini sering terjadi sekarang Ada orang-orang Yang tidak ada hasrat Dengan lawan Lawan jenis Cuma Karena untuk Satu dan lain hal Atau kebutuhan tertentu Atau kepentingan tertentu Dia menikah Dan tentu saja Orang yang menjadi pasangannya Akan Akan menderita Karena secara umum Orang ketika menikah Mereka menginginkan kehidupan Selayaknya suami Suami istri Haram kalau orang seperti ini Ya katakanlah ya Maaf Ya orang misalnya Important misalnya Tidak ada Gairah dengan Lawan jenis Dia menikah Dia tahu perkara itu Akan membuat Pasangannya Kecewa Atau tersakiti Itu gak boleh menikah Ya Meskipun Kalau dia mau Misalnya mengobatinya Ya kalau dia mau Misalnya mengatasinya Diobati dulu Ya sampai Hal itu bisa Terwujud Dan insya Allah Segala sesuatu Ada obat Ada obatnya Jadi jangan sampai Kemudian memaksakan Pernikahan yang akhirnya Dapat Membahayakan Atau merugikan Pasangan Pasangannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya